Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, perkenankan saya Darianto SAG MPI dosen Prodi D3 Keperawatan Stikas Membangun Surakarta bidang keahlian saya adalah agama Islam meskipun home base saya pada PDDG di Prodi D3 Keperawatan saya juga mengajar pada tiga Prodi lainnya di Stikas Membangun Surakarta diantaranya Prodi S1 Farmasi, S1 Administrasi Rumah Sakit, dan D3 Kebidanan saya mengajar sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni agama Islam tentunya topik materi disesuaikan secara kontekstual dengan fokus pada program studi seperti studi Islam Keperawatan studi Islam Kesehatan, studi Islam Kefarmasian, dan Kebidanan pada kesempatan ini saya akan menguraikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni agama Islam baik di studi Islam Kesehatan, Keperawatan, analisis kehalan produk, pangan, dan obat agama Islam merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang harus diambil oleh mahasiswa Prodi studi D3 Keperawatan Kebidanan Farmasi dan Administrasi Rumah Sakit yang tersebar dalam beberapa semester pada mata kuliah ini diharapkan dapat membentuk empat aspek kepribadian yakni aspek religius atau spiritual aspek moral, aspek intelektual, dan aspek kebangsaan pada kegiatan ini pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning digunakan untuk menyampaikan materi yang diajarkan tentunya dalam kegiatan ini tetap menekankan pedagogil aspek diantaranya collaborative learning selain itu metode atau pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan materi atau topik yang akan dipelajari di kelas dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan kuliah yang diikuti materi yang diberikan dalam mata kuliah gemislam ini berbentuk tematik yang terdiri di 14 topik pembahasan antara lain satu konsep ketuhanan kemudian yang kedua hubungan agama dan manusia kemudian yang ketiga sumber hukum Islam kemudian yang keempat keyakinan kebenaran Islam kemudian yang kelima agama sebagai sumber molar enam akhlak dan akhidah sebagai sumber kehidupan kemudian tujuh ilmu pengetahuan teknologi yang kedelapan iman iptak dan amal sebagai satu kesatuan kemudian yang kesembilan kewajiban menuntut ilmu kemudian yang kesepuluh kerukunan antara umat beragama 11 agama adalah rahmat bagi seluruh umat manusia 12 kepersamaan dalam pluralitas beragama kemudian yang ke-13 spiritualitas dalam kehidupan yang ke-14 kontribusi agama di dalam kehidupan sosial dan politik metode evaluasi kiri reja mahasiswa dalam mata kuliah ini didesarkan pada penilaian proyek yang melibatkan beberapa kriteria seperti sikap mahasiswa pemahaman konsep materi dan hasil kiri reja mahasiswa penciapan ini bergantung pada proses pembelajaran yang dialami oleh mahasiswa oleh karena itu mata kuliah ini menekankan pentingnya partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi kelas kerja kelompok serta proyek yang diberikan berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mahasiswa program studi D3 Keperawatan khususnya pada mata kuliah agama Islam secara konseptual capaian dan paradigmatik tujuan akhir atau capaian materi pembelajaran ini terbentuknya kepribadian mahasiswa secara utuh atau kafah dengan menjadikan nilai-nilai selang sebagai landasan berpikir bersikap dan berpilaku dalam pengembangan keilumuan dan profesinya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Siang hari ini kita Masuk pada pertemuan Perkuluhan yang keberapa? Sepuluh Sepuluh kan? Pertemuan yang kesempatan Sembilan, maaf ya Yang kesembilan Tema hari ini yang kita bahas Adalah berkaitan dengan Toharo Namun sebelum perkulian Kita mulai Sebelum materi Pak Tersampaikan Perlu Pak Tersampaikan dulu Tentang rencana Perkulian kita di pertemuan ini Bisa Anda lihat di slide di depan Bahwa tema kita di pertemuan Adalah membahas Pokok bahasan Toharo Tujuan yang ingin dicapai Atau tujuan instruksional Secara umum Adalah Mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan Mampu melaksanakan bersuci Dari hadas dan najis secara benar Sesuai dengan syariat agama Mari kita buka dulu dengan bacaan Bismillah Bismillah Baik Toharo Apa itu Toharo? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Toharo menurut bahasa adalah bersuci atau Bersih Bersih dari apa? Hadas dan najis Secara istilah Toharo adalah upaya atau suatu kegiatan Bersuci dari hadas dan najis Sehingga seseorang diperbolehkan Untuk mengerjakan suatu ibadah Toharo Itu terbagi Pembahasan kita Empat hal Yang pertama pengertian Tadi sudah kita sampaikan di awal Sebagai pembuka Lalu kemudian Najis Ada hadas Dan alat bersuci Najis Meliputi pengertian najis Macam-macam najis Dan cara bersuci Kemudian hadas Pengertian hadas Macam-macam hadas Kemudian cara mensucikan hadas Kecil dan besar Lalu alat yang digunakan Untuk bersuci Tentu alat ini yang sudah Direkomendasikan oleh Al-Quran Maupun hadas Pembagian Toharo Toharo terbagi menjadi dua Toharo Batin Dan Toharo Lahiriya Apakah batin kita itu bisa sakit? Bisa kotor? Bisa Maka ada istilah Sehat jasmaniyah Dan sehat Rohaniah Kalau yang sakit itu Rohaniahnya Tentu Cara penyelesaiannya Bersusnya cukup Berbeda dengan Toharo Lahiriya Oke kita Fokus kepada Toharo Lahiriya Tubuh kita Bersuci dari Kotoran dan Hadas Mana dalilnya? Firman Allah Di dalam sur Al-Baqarah Ayat 222 Menyebutkan Inna Allah Wahyuhibbul Tawabina Wahyuhibbul Mutatah Ini Sesungguhnya Allah itu Mencintai Orang-orang yang Bertawabat Dan orang yang Bertawabat Dua hal ini sudah Mencintai Penyakit hati Dan penyakit Jasmani Kalau hatinya Sakit Kata Allah Obati dengan Bertawabat Kalau yang sakit Itu lahiri ya Jasmania Berususnya Dengan Bertawabat Rasulullah pun Juga menegaskannya Tawabat Rasulullah Sallallahu Sallam Miftah Sallah At-Tahur Watah Rimuha Takbir Watah Liluha At-Taslim Kunci Sholat Itu adalah Taw Harah Bersubsi Tidak ada Sholat Kecuali Ber Budu Yang mengharamkannya Adalah takdir Dan yang menghalalkannya Adalah salam Jadi kalau kita sudah Salam itu Bebas Mau njiwit Sampingnya Boleh Mau Ngentut Boleh Tapi kalau sudah Takdir Allahu Akbar Tidak boleh Mau Tidak ada Sikil Tidak boleh Ngentut Oralah Mau pegang-pegang Kemaluan Boleh Kalau sudah takdir Karena itu haram Kita ngobrol Ngomong haram Apalagi ngomong yang tidak Baik Nah Itu pengertian dari Sholat Juga Kata Kata Nabi Di hadis yang lain Yang dilatakan Muslim Allah Rasulullah Sallallahu At-Bahun Satru Iman Kesucian itu Bagian daripada Iman Maka Siri orang yang Beriman Mesti menjaga Kesuciannya Wajahnya Glowing Walaupun Tanpa Meab Bibirnya Merah Merona Walaupun Tanpa Gincu Ya Kenapa Karena sudah Otomatis Orang beriman Itu setiap Lima waktu Pasti menjaga Sholatnya Eh Pacar kan wajahnya cerah Karena terjaga Sebelum Subuh Sudah mandi terlebih dahulu Setiap hari Makanya rambutnya Hitam Rambutnya putih Karena setiap pagi Mesti Mandi keramas Walaupun tidak Junup Mandi keramas Nah itu Rasulullah Mengarikan Seperti itu Bangun sebelum Pacar Kemudian Mandi Jam 2 Mandi Jam 3 Mandi Jam 1 Bangun Mandi Sempenting Jangan mandi Habis Mahrib Sampai dengan Jam 12 Itu larangan Dalam agama Rasulullah Enggak mengajarkan itu Jangan dibiasakan Mandi Habis Mahrib Nah Makruh Kalau sudah Jam Habis Isak Sampai dengan Jam 12 Haram Itu mandi Karena akan Menggabung Kesehatan Makan Biasakan Mandi Sore Justru Akan Lebih Baik Sunahnya Nabi Itu Kalau Mandi Setelah Jam Sabtu Sampai Dengan Sebelum Subuh Itu Bagus Biasanya Biasanya Yang Wajah Glowing Glowing Ini kan Mandi Wudu Salat Sampai rumah Ya Gak Apa-apa Kalau itu kan terpaksa Jangan menjadi Kebiaya Salat 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 Nah Perbedaan Natsis Dan Hadas Natsis Adalah Semua kotoran Yang menghalangi Daripada Sahnya Salat Tawah Dan sebagainya Itu kalau Natsis Kemudian Hadas Adalah Keadaan Yang Tidak Suci Yang Menyebabkan Seseorang Terhalang Untuk Beribadah Entah Salat Baca Quran Tawaf Ya Berhubungan Suami Istri Itu Kalau H Hadas Nanti ada Hadas besar Dan hadas ke Kecil Natsis Itu lebih Pada Yang bersifat Benda Atau Lahiriah Batinnya Lahiriah Bukan Batinnya Kalau hadas Itu satu Yang tidak Kekhlihatan Kentut Kemudian Haid Junub Mimpi Basah Tadi Itu Bidanya Antara Natsis Dengan Hadas Ada yang Perlu Dikonfirmasi Sebelum Pada Lanjut Ada Pertanyaan Ada Enggak Belum Lanjut Dulu Kemudian Pembagian Natsis Nah Natsis Apa Penertian Natsis Sesuatu Yang Menghalangi Seseorang Untuk Melakukan I Bada Natsis Dalam Perspektif Pikin Oleh Ulama Dibagi Menjadi Tiga Natsismu Fafah Atau Natsisri Lalu Natsis Mutawah Atau Natsis Sedang Yang Terakhir Natsis Mugholatong Contoh Natsis Mukofah Kencing Anak Laki-laki Yang Belum Berusia Dua Tahun Atau Bayi Yang Belum Makan Atau Minum Selain Asi Nah itu Termasuk Dalam Kategori Natsis Mukho Fafah Kemudian Percikan Air Caranya Adalah Dipercikan Air Kalau Tangan Kita Atau Baju Kita Mungkin Kena Pipi Seadikmu Sing Durum Makan Minum Pisang Makan Minum Nasi Hanya Minum Air Susunya Ibu Saja Atau Asi Maka Cukup Yang Kena Percikan Itu Kamu Tetesi Air Kamu Siram Atau Ditetesi Saja Tidak Semuanya Harus Disuci Kalau Najis Mutawasitoh Najis Sedang Adalah Seperti Darah Nanah Muntah Tahi Kotoran Manusia Air Kensing Wadi Madi Kemarin Sudah Pembahasan Wadi Dan Mandi Cair Air Cairan Yang Memabukkan Homer Siu Apa Lagi Jamu Jamu Apa Nutrisari Ya Enggak Kemudian Susu Mani Kalau Mani Ulama Sudah Sepakat Bahwa Mani Itu Tidak Naksis Mani Itu Tidak Naksis Hanya Satu Ulama Saja Yang Menghukumi Bahwa Mani Itu Naksis Seperti Imam Malik Kemudian Binatang Yang Tak Halal Dimakan Itu Naksis Babi An Jing Bagaimana Cara Mencucikan Naksis Mukhoff Apa Naksis Sedang Dengan Mencuci Dengan Air Motlak Air Motlak Itu Apa Air Motlak Iya Air Suci Yang Mensucikan Itu Air Motlak Seperti Apa Contoh Air Motlak Air Sumor Air Hujan Air Sungai Air Videokola Air Pengalir Air Terjun Air 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 Laut Air Air Motlak Jadi Ngembun Pagi-pagi Itu Itu Suci Itu Mencucikan Ada Air Yang Suci Tapi Tidak Mencucikan Apa Itu Benar Kotor Suci Tapi Tidak Bisa Dipakai Bersuci Air Air Kelapa Air 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 Kolam Air Kolam 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 Lel Kolam Lel Kolam Lel Kopi Kopi Kan Bisa Diminum Tapi Tidak Bisa Dipakai Berserci Lalu Kemudian Nacis Mugholazok Nacis Besar Apa Itu Segala Hal Perkara Yang ada Hubunya Dengan Binatang Haram Dimakan Diantaranya Babi Dan Andi Bagaimana Cara Mencucikanya Dengan Menyiram Atau Membasuh Tujuh Kali Salah Satunya Menggunakan D De De Baik Sampai Disini Pertanyaan Mas Rian Ya Nama Srean Moha Moha Itu Kan Anak Yang Belum Lagi Dan Belum Makan Makan Minum Lain Misal Umur Salah Tahun Tapi Sudah Makan Ya Itu Nacis Mau Papa Atau Bagaimana Ya Itu Yang Berkat Alas Dari Itu Maksudnya Karena Sudah Makan Bagi Sekarang Dikasih Pisang Atau Bubur Sum Sum Eh Bubur Apa Itu Sum Itu Sudah Tidak Masuk Kategori Dalam Prasis Ya Moha Fafa Masuknya Di Nacis Iya Lalu Ketika Satu Bagian Pakaian Kita Kena Maka Seluruhnya Harus Di Jojim Baik Kita Waktunya Sudah Habis Mata Kita Kesimpulan Yang Pertama Apa Bedanya Nacis Dengan Hades Apa Nacis Berkaitan Dengan Nacis Itu Sesuatu Yang Menghalangi Seorang Untuk Beribadahan Alah Hades Keadaan Ya Keadaan Seseorang Yang Kemudian Menyebabkan Orang Itu Terhalang Untuk Berakan Ibadah Satu Yang Kedua Bagaimana Cara Bersuci Dari Dari Hades Besar Ya Dengan Mandi Alat Bersusi Apa Alat Bersusi Air Dua Debu Tiga Benda Yang Kering Dan Keras Seperti Batu Pohon Kering Itu Boleh Dibakai Bersusi Pakai HP Boleh Oke HP GPP Boleh Itu Cara kita Bersuci Kemudian Air yang Digunakan Bersuci Atau alat Bersuci Dan Kemudian Bersuci Itu merupakan Bagian Dari Iman Maka Siri Orang Beriman Adalah Senantiasa Menjaga Kesuci Terima Terima Kasih Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Kalian Mampu Untuk Menjelaskan Dan Melaksanakan Bersuci Baik Dari Hadas Besar Dan Hadas Kecil Kita Tutup Dengan Doa Khafratul Majlis Subhanakallahumma Habiham Tiga Asyadu Allah Ilahi Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagi Pada Aku Terima Kasih Pak Oke Baik Terima 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 Terima